Hanya karena dituduh sebagai pencuri handphone, seorang pria warga Kota Medan Sumatera Utara dibakar dua temannya hingga tewas. Satu dari dua pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah sempat buron. Sumardi alias Leo ditangkap petugas unit reskrim Polres Percut Seituan di tempat persembunyiannya, usai buron selama beberapa hari. Pria berumur 42 tahun ini terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Sumardi alias Leo merupakan satu dari dua pelaku pembunuhan terhadap Denny yang dilakukan dengan cara membakar korban hidup-hidup di kecamatan Percut Seituan beberapa waktu lalu. Korban sengaja dibakar oleh para pelaku yang tak lain merupakan temannya. Korban dibakar karena dituduh mencuri handphone milik salah satu pelaku. Meskipun korban sempat dirawat di dua rumah sakit yang ada di kota Medan, namun korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar yang sangat serius di sekujur tubuhnya. Mokapolsek Percut Seituan Ajun Komisaris Polisi Mas Agus Zailani mengatakan, tuduhan terhadap pencurian handphone yang dilakukan pelaku terhadap korban sejauh ini belum dapat dibuktikan. Polisi kini masih terus memburu satu pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Kami dalami sampai saat ini, kami menguap bahwasannya kejadian pembakaran terhadap korban merupakan hasil cekcok di mana korban dipaksa untuk mengakui perbuatannya melakukan pencurian satu buah handphone. Untuk pencurian handphone memang betul-betul dilakukan korban atau bagaimana? Sampai saat ini kejadian tersebut masih kami dalami, belum dapat kami buktikan. Dalam kasus ini, pelaku yang sudah ditangkap kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 170 Subsider Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton!